Di telpon istri saat sedang hotel bareng di Taiwan, pria ini pura-pura pakai hair dryer dan bilang lagi lembur banyak kerjaan. Ini viral di TikTok ya guys, ini trik atau tipsnya benar-benar bikin kita geleng-geleng dan mungkin bisa dilakukan yang lain ya. Jadi sebenarnya entah ini tuh nyata atau konten atau mungkin hanya sebuah konten saja atau ini ide dia pernah ngalamin atau apa kemudian dituangkan dalam sebuah konten. Cuman ya memang lucu aja gitu loh, memang viral aja lucu dan mungkin bisa jadi inspirasi bagi yang lain. Nah ini videonya begini saya bacain ya. Sebuah video viral di media sosial TikTok di kalangan PMI di Taiwan lantaran melakukan sandiwara konyol saat di telpon istri. Di mana ia pura-pura sedang bekerja dengan menyalakan hair dryer biar dikira mesin nyala. Video itu diunggah oleh akun TikTok Egya Ndut ya dengan caption yang membuat orang ingin mengomentarinya. Perhatian buat para istri jika suami bilang lembur wajib vikol kelakuan egarangan tulisnya ya. Saat enak-enak tidur berdua tiba-tiba ada telpon via line ding-ding-ding-ding-ding-ding. Pria itu pun berkata, Itu saat ditanya oleh pasangannya. Lalu pergi ke dekat dinding dan menyalakan hair dryer. Suara hair dryer itu kan mirip suara mesin. Halo mah, kerja aku mah, barangnya keh, ngikut jam lima telponnya ya. Ayang sih kerja, ngang ma'am, joa nanti-nanti katanya. Pinta pria itu untuk menelpon kembali jam lima sore. Setelah menelpon, selesai ia pun kembali ke pasangannya dan lantas melanjutkan aktivitas di bawah selimut putih yang khas tersebut. Video yang diunggah beberapa waktu lalu itu pun viral dan banyak ditonton netizen. Banyak netizen yang berkomentar menanggapi video ini. Berikut ini adalah salah satu tanggapan yang diunggapkan oleh para netizen yang melihat video itu ya. Nggak berkah kayak gitu, nggak takut dicabut nyawa pas kayak gitu. Kalau nggak kuat, nah hanam suh, jangan mutusin merantau cari nafkah, kata netizen ya. Jadi wanita jangan mau dibodohin. Kalau mau vikol, kalau vikolnya ganggu, lebih baik pakai aplikasi Zenly aja. Jadi tahu keberadaannya, tulis Neng Alvaro lah. Malah digawai video rahasia perusahaan, kuika, tulis Riuulansari yang mungkin ini udah berpengalaman ya. Banyak netizen yang mengatakan kalau hal ini lumrah terjadi ya. Alasan lembur, alasan ini, pengen santai-santai di tempat lain. Nggak semuanya negatif sih. Mungkin ini hanya konten saja, tapi tidak sedikit juga hal seperti ini terjadi ya. Nah, bagi kalian yang mempunyai pasangan, itu saya ada tips yang sangat oke banget. Yang tips ini jarang orang ketahui ya. Jadi handphone kamu dan handphone pasangan kamu itu dibuat, apa namanya, satu email. Jadi email kamu juga masuk di HP dengan pasangan kamu. Dan email pasangan kamu juga masuk di HP kamu. Atau satu email saja untuk dua HP. Nah, di sana nanti kalian bisa melacak segalanya ya. Termasuk ketika mereka itu sedang foto siapa, otomatis foto kan tersimpin di Google Photo. Otomatis akan ketahuan. Ketika ada video, video sedikit gitu. Walaupun cuma disimpin di HP, akan otomatis disimpin di Google dan kamu bisa membukanya. Juga ada itu, peta perjalanannya kan sekarang ada ya, timeline-nya itu ada. Jadi kalau kamu buka email nanti tiap bulan atau tiap hari itu ada. Jadi email yang ada di HP itu dibawa kemana saja itu nanti akan ada ya, ada keterangannya nanti. Nah, itu solusi terbaik ya. Apalagi untuk mengawasi pasangan tanpa rasa curiga itu ya pakai itu. Email kamu masukkan di email pasanganmu atau jadikan satu saja lah. Emailnya satu untuk dua HP. Itu kan bisa juga. Nanti akan ketahuan jika ada yang tidak setia atau ada yang selingkuh. Contohnya nanti ketika dia screenshot percakapan otomatis akan masuk di HP kamu juga. Ketika dia foto sesuatu akan masuk di HP kamu juga. Nanti kalau katanya lembur, dilihat di map-nya ternyata nggak di pabrik ya. Bukan lembur. Sebenarnya itu cara yang paling oke sih tanpa aplikasi ya. Dan itu bisa digunakan di HP manapun oleh siapapun dan nggak akan curiga pasangan kita. Itu hanya untuk mengetahui saja dan itu tip ya. Tip untuk mengetahui apakah pasangan kita itu setia atau tidak ya. Nah, bagi teman-teman yang sedang bekerja di Taiwan, video-video di TikTok saat ini kan semakin berkembang liar ya. Jadi apa yang ada di otak-otak mereka itu digambarkan di dalam sebuah video dan itu sebenarnya negatif ya. Negatifnya gimana? Orang yang tadinya itu nggak berpikiran ke situ bisa jadi berpikiran ke situ karena melihat video itu. Jadi bisa jadi hal-hal negatif semakin menjadinya di kayak gitu. Jadi konten-konten kayak gini sebenarnya tidak mencerdaskan dan malah membuat kita semakin suuton ke pasangan kita ya. Kalau dulu TikTok hanya hiburan, sebenarnya enak sih hiburan joget-joget ataupun melihat sesuatu yang bikin ketawa itu indahnya TikTok itu di situ. Tapi kalau sudah banyak konten seperti ini sebenarnya nggak begitu baik juga gitu loh. Jadi semoga saja video ini tidak menjadi inspirasi bagi kalian yang suka menikung di jalan yang belokan, tidak suka berbohong ke pasangan dan semoga yang tetap setia akan menikmati kebahagiaan di masa mendatang. Karena yang berhak dipertahankan itu adalah yang menemani kita dari nol. Salam sukses semuanya.